Video Aeb telepon seseorang diduga Ibtu Rudiana soal kasus Vina Cirebon menjadi viral di media sosial. Aeb mengadu diduga pada Ibtu Rudiana terkait pengakuan sakat tatal dan pegisetiawan soal kasus Vina Cirebon. Video Aeb ngadu lewat telepon ini dinilai sebagai ancang-ancang untuk dijadikan bukti bila mana ia ditetapkan tersangka atas kasus kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Dalam video, Aeb mengaku syok saat melihat sakat tatal muncul ke hadapan publik. Aeb meyakini bahwa sakat tatal dan pegisetiawan masih dalam satu komplotan. Bahkan Aeb menuduh bahwa pegisetiawan telah berbohong. Selain itu Aeb juga mengaku takut bertemu dengan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon. Atas alasan tersebut Aeb meminta untuk tidak dihadirkan ke sidang kasus Vina Cirebon. Pengacara sakat tatal, Farhad Abbas menilai bahwa video itu menggambarkan Aeb sedang dirundung kegundahan. Kata Farhad Abbas, Aeb tak menyangka saksi-saksi yang dulu diarahkan dalam kasus Vina Cirebon kini justru menjadi berontak. Jika memang Aeb menelpon Ibtu Rudiana di video itu, Farhad Abbas menduga rekaman ini sebagai senjata Aeb di lamana nanti ditetapkan sebagai tersangka kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!